Pak Hermawan, sampai saat ini Kemenkes menyatakan tidak ada kasus COVID-19 di Indonesia. Apa artinya? Apakah artinya infeksi yang disebabkan oleh virus corona jenis baru atau SARS-CoV-2 ini belum sampai ke Indonesia atau bagaimana? Baik, kita harus pahami bahwa tidak ditemukan atau tidak terkonfirmasi bukan berarti belum ada kejadian infeksi. Nah ini dua hal yang berbeda. Kita ini dengan penduduk 260 juta, dengan sebaran pulau, ratusan pulau, dan pintu masuk internasional yang cukup lebar. Nah ini bukan berarti harus panik dan worry berlebihan. Tetapi waspada menjadi penting. Apa yang terjadi di Italia, di Iran, itu cukup menjadi pembelajaran. Nah kita patut percaya diri, bukan berarti kita lemah secara profesionalitas. Kita memiliki tokoh dan pakar di bidang epidemiologis dan juga penanganan kasus-kasus seperti ini cukup hebat. Hanya saja kita memerlukan kolaborasi terstruktur dan tersistematis. Tahun 2003 terjadi SARS untuk pertama kali, Severe Acute Respiratory Syndrome itu kejadiannya kurang lebih 8.000 di dunia. Utamanya wilayah Asia. Tetapi di Indonesia sangat sedikit sekali. Bahkan kasus MERS, Middle East Respiratory Syndrome di awal 2012 kalau nggak salah, itu juga berkembang di wilayah-wilayah Arab, kemudian terinfeksi di luar Arab, namun di Indonesia juga cukup tidak mengkhawatirkan. Padahal kita memiliki jemaah haji, jemaah umrah yang cukup besar. Selamat menikmati.